45 orang peserta rapat evaluasi otonomi khusus Papua yang dilakukan Majelis Rakyat Papua masih menjalani pemeriksaan dan penyelidikan polisi Demapol Resprauke. Ke-54 orang yang ditahan ini merupakan perwakilan warga dari Kabupaten Asmat, MAPI, Bovendigul, serta 8 orang dari MRP yang semuanya merupakan warga asli Papua. Walaupun lewat 24 jam, polisi masih melakukan penahanan untuk memperlancar proses penyelidikan. Karena di sini ada 54 orang, sehingga penyidik melakukan pemeriksaan secara stafet. Jadi sampai sekarang masih mendalami lagi pemeriksaan. Jadi status mereka nanti kita lihat dari hasil penyelidikan, karena penyidik sudah mulai membuat laporan kemajuan. Untuk pasalnya, apa yang akan diterapkan nanti penyidik yang akan mau menyiapkan. Mungkin ke depan. Mungkin kemarin sejauh ini keterangan apa yang diprolehkan merewat terkait adanya perkumpulan-perkumpulan yang mereka pilih kemarin? Jadi memang sampai sekarang MAPI itu masih didalami. Masih didalami karena mereka belum sempat untuk melakukan pertemuan. Sementara salah satu anggota MRP dari Pokja Adat, Amandus Datipis, membantah agenda rapat dengar pendapat Umum Majelis Rakyat Papua, memuat agenda Organisasi Papua Merdeka termasuk membahas rencana referendum Papua. Namun dirinya menduga ada sejumlah perwakilan dari daerah yang menyusupkan agenda Organisasi Papua Merdeka, berupa temuan polisi atas sejumlah buku-buku dukungan referendum Papua. Amandus meminta polisi mengusut dan mencari pelaku yang membawa buku-buku yang termasuk kategori dilarang ini. Sadi sudah sampaikan, kami datang di sini untuk rapat dengar pendapat yang berkenaan dengan penyelenggaran pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, provinsi Papua ini, dengan penyelenggaran pelayanan masyarakat yang dibebankan dari dana otonomi khusus. Sejauh mana keberhasilan yang sudah dicapai, sejauh mana terjadi kegagalan, berhasilan, apa faktor pendukungnya. Nah, itu yang kita datang untuk mendengar itu. Mendengar itu, kami ajak masyarakat ini, bukan kami yang rekrut tenaga itu. Tapi di antara itu ada yang mensiasati. Ya, ada yang mensiasati. Kami tidak tahu, anggota ini. Dan kami bisa bilang itu adalah pemikiran susupan. Ya, pemikiran susupan. Dan itu yang terjadi kemarin. Buku, bukan buku putih, tapi buku kuning. Ya, itu ada kedapatan. Kedapatan satu orang membawa, ya itu. Dan ini tidak tahu sudah biasa bawa atau bagaimana. Dan yang bersangkutan itu segera, ya ditanyakan. Ditanyakan kenapa sampai bisa begitu. Sampai libatkan kami yang sesungguhnya tidak tahu tentang hal itu. Ya, NKRI harga mati. Sementara, penahanan 54 orang MRP dan peserta rapat dengar pendapat otonomi khusus Papua tidak diketahui sampai kapan. Karena polisi menyebutnya sebagai langkah antisipasi. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan penyelidikan dengan terus memeriksa tiga lokasi penggerbekan.